Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kipas yang kecil ini dengan kendala tidak berputar baling-balingnya Seperti biasa, langkah pertama buka bagian depan atau cover dulu Nah, untuk ini kan tidak mau pakai baut, jadi cukup ditarik untuk baling-balingnya Seperti biasa juga, ada dua baut untuk di-cover Bagian depan, kanan, dan kiri Biasanya ada dua tipe dengan menggunakan mur Lanjut, kita buka cover belakang Kita tarik slit power-nya Setelah itu, kita gunakan obeng Ada satu baut Ya, sudah terlepas Oke, seperti ini untuk tampilan dalam dari kipas ini Tidak jauh berbeda dengan kipas-kipas biasanya Untuk dinamo sendiri di bawah aset Ya, itu dinamo di gulungan di sana Nah, ini warna kuning sebelah kiri Yang saya pegang Ini akan kita buka swingnya terlebih dahulu Oke, sudah terlebih dahulu Oke, sudah terbuka Kita Coba untuk ukur Menggunakan multitester Saya akan siapkan Berikan-ikan bisa Kali Satu kilo Ataupun kali sepuluh Untuk pengukuran dari Kipas angin ya Ini saya akan menggunakan dengan Pengukuran Satu kilo Saja Ya Posisikan satu kilo Kita kalibrasi Sebelum menggunakan Ambil tombol Ambil kabel powernya ya Lalu putarkan switch Untuk cara mengukurnya Mengetahui Dinamo-nya baik atau tidak ya Kondisinya Jadi seperti ini Kita putar Jika cara menggerak seperti ini Berarti dinamo dengan keadaan baik Atau tidak ada kendala Jadi kita fokus ke A setengahnya Kenapa dia tidak berputar Ini bagian sini Tidak perlu dibuka ya Cukup kita Tes putar dan Kita beri minyak nanti Beri saja minyak di bagian depan Dekat bosing ya Atau kelahar Kecil di bagian setengahnya Beri minyak di bagian sana Putar-putar Putar-putar lagi Supaya lancar Jika sudah diberi minyak Kita Langsung coba menggunakan AC langsung ya AC listrik Ya Ternyata menyala Mungkin Berkendala Tidak hidup tadi Karena mengunci As tengahnya ya Bisa karena serat Serat kotoran Debung ya Jadi Perputaran as tengahnya Sedikit Terganggu Jadi cukup berikan minyak Seperti ini Insya Allah akan lancar ya Pastikan minyak yang digunakan juga Jangan hanya Minyak sayur saja ya Atau Pelumas Yang saya rekomendasikan Seperti Singer ya Minyak Mesin jahit Seperti itu Supaya lebih baik Selain pelumas juga Dia Berfungsi sebagai Antikaret Oke Karena sudah menyala Kita langsung Tutup saja ya Tutup kembali Jangan lupa Bautnya Di bagian depan belakang tadi Langsung kita rapikan saja Jadi karena kan Untuk Kendala Kipas Mati Ataupun tidak Berputar Ya Jangan langsung Memponis Dinamunya Coba dibuka Terlebih dahulu Dan cek Bagian as tengah Atau bagian Dari Baling-baling Kesat atau tidak Lancar atau tidak Perputarannya Bisa jadi seperti ini Cuma butuh Minyak saja Sudah bisa menyala Kembali Oke Kita pasang Kembali Swing Sweetnya Dan Baling-baling Tinggal ditancangkan Ya Untuk kipas seperti ini Kalau kipas Lebih besar Biasanya Ada Seperti Murnya Bukan mursi Oke Seperti Tutup Munci Ini tinggal Putar sebelah kiri Untuk mengencangkannya Jika kipas kecil Seperti ini Cukup Ditekan Seperti tadi Dan pasang Covernya Oke Kencangkan ini Ya Biar tidak Oglek Oglek Kita tes Kembali Menggunakan Listrik Dengan Baling-baling Terpasang Satu Tiga Oke Sudah menyala Kembali Nah Jadi Seperti ini Rekan-rekan Simple Untuk pengerjaannya Jangan Takut Untuk membuka Siapa tahu Hanya Kesat Seperti tadi Cukup beri minyak Dan kembali Lancar Kenginnya Masih Kencang Dan deras Masih Bagus Untuk Dinamu Ya Sudah Normal Oke Rekan Cukup itu Saja Untuk Tutorial Kipas Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Nya Wassalamualaikum Wr Wb Satu Satu